Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam Google Slides. Untuk penjelasannya, saya mendapatkan file bar. Untuk yang pertama ada menu bagikan, yaitu berfungsi untuk membagikan dokumen kepada orang lain dengan mengetik email orang tersebut, seperti ini. Jadi, misalnya saya ingin mengirim ke data Pocopones. Dan kita hanya mengklik tombol kirim. Untuk yang kedua ada tombol baru. Di sini, untuk membuat presentasi yang baru, atau kita dapat mengunduh dari template, atau menggunakan dokumen, spreadsheet, formulir, dan bisa juga menggunakan gambar. Untuk berikutnya, tombol buka berfungsi untuk membuka file Google Slides yang tersimpan pada Google Drive. Kemudian ada import slide. Import slide digunakan untuk menyimpan dokumen dalam tempat lain. Seperti ini. Dan ada juga bagian upload. Untuk bagian upload, dapat digunakan untuk mengunggah dokumen yang dapat dipilih dari perangkat tersebut. Kemudian ada buat salinan. Berfungsi untuk membuat salinan dari file Google Slides yang sedang dikerjakan. Salinan yang akan dibuat dapat berupa salinan semua slide maupun slide-slide tertentu saja. Misal, ini seluruh presentasi. Salinan yang akan dibuat salinan ke folder drive saya. Kemudian disini juga ada email. Disini ada email. Email dari kita. Untuk melihat pengguna dari Google Slides ini. Kemudian ada menu download. Download ini ada berupa macam-macam untuk dokumen. Jadi yang pertama, kita bisa mendownload dokumen pada pekerjaan kita yang kita buat di slide ini. Ini bisa berupa tppx. Kemudian bisa berupa dokumen. Kemudian bisa dalam untuk pdlg. Kemudian bisa dalam untuk tft. Kemudian juga bisa dalam untuk jpg. Dan ada png atau png image. Kemudian ada scalable vector atau biasa sdg current slide. Nah, kemudian ada menu make or available offline. Jadi, disini kita bisa menggunakan Google Slides ini tanpa harus mengkonekkan data seluler kita. Yaitu dengan make available offline. Jadi ini kita menggunakan Google Slides bisa dengan mode offline atau tidak terkoneksi dengan internet. Kemudian ada versi history. Nah, ini versi history ini. Jadi, kita bisa melihat pekerjaan kita yang lalu-lalu, pekerjaan kita dalam menggunakan Google Slides ini. Di minggu-minggu yang lalu-lalu, kita bisa melihat story-nya kita kembali. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu dari kelompok 1, membahas tentang file. Di sini, file tepatnya saya membahas bagian dari rename sampai publish to the web. Rename ini gunanya untuk membuat, maaf, untuk mengubah nama judul dari slides kita. Nah, saat kita klik, dia langsung mengarahkan ke judulnya. Langsung saja saya ganti misalnya. Ini terserayin, kita mohon digantinnya. Jadi, seperti apa? Bebas. Saya mengganti judulnya seperti ini. Lalu, lalu ada move. Move ini kita bisa memindahkan file ini ke bagian file di G-Drive kita. Misalnya, saya ingin di bagian G-Drive yang dokumen. Langsung di move. Nanti dia di sini langsung ke dokumen. Langsung ada tulisannya kalau sudah dikendahkan dari dokumen download ke file yang dokumennya. Lalu ada add shortcut to G-Drive. Jadi, nanti Google Slides ini kita punya file tersendiri. Tidak masuk di dokumen yang tadi sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi, dia bakal buat shortcut-nya sendiri di G-Drive atau di komputer atau di share with me dan lain-lain. Terus, ada move to the bin. Move to the bin ini berarti kita ingin menghapus Google Slides ini. Google Slides kita yang sudah kita bikin gitu. Langsung aja mencet move to bin, nanti langsung terhapus. Lalu, publish to web ini bisa kita Google Slides yang kita sudah buat, sudah komplit. Bisa langsung kita share ke website yang kita pegang atau yang kita miliki ya. Kemudian ada dokumen details. Nah, dokumen details ini kita bisa melihat nama dokumen kita. Terus, dokumen kita temukan apa saja. Terus, kapan kita membuat dokumennya. Terus, bahasa yang kita gunakan dalam dokumen tersebut apa. Jadi, semua ciri-ciri atau apa ya. Semua dokumen, ciri dokumen, kita bisa melihatnya di dokumen yang tadi. Kemudian ada menu language. Thinkwatch ini adalah menu bahasa yang kita gunakan dalam pekerjaan hodong health test. Di sini ada banyak sekali menemui macam bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia. Kemudian ada text talk. Nah, text talk ini itu digunakan untuk salah satunya mengubah bisa melihat kembali atau mungkin mengedit dokumen yang akan kita save sebanyak-banyak. Kemudian ada print setting and preview. Print setting and preview ini adalah menu untuk kita kembali pada file. Pada file itu untuk melihat ulang sebelum dokumen kita akan cepat. Jadi, dokumen yang akan kita cepat, kita melihat ulang pada menu link seti and preview. Adakah yang salah atau mungkinkah tidak betul. Ada mitu, atau mungkin ada beberapa koreksi lagi. Mungkin kita bisa melihatnya pada submenu link seti and preview. Kemudian ada menu pin. Nah, ini menu pin ini yang kita gunakan untuk jalan dan nanti dokumen yang kita buat ini siap untuk dijadikan hard. Jadi, hard file-nya kita print. Itu melalui menu. Ini saya akan menjelaskan tentang undo, redo, dan card. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan undo. Undo merupakan perintah untuk membatalkan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti contohnya... Otomatis tulisan yang telah kita buat tadi akan hilang. Namun, disini juga ada redo. Redo merupakan cara untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Seperti contohnya... Tulisan yang telah kita buat tadi, yang sebelumnya menghilang, akan muncul lagi karena kita klik bagian redo. Selanjutnya... Ada card. Card berfungsi untuk memindahkan tulisan teks dan objek lainnya ke tempat yang lainnya. Misal, contohnya kita cut bagian tulisan ini. Otomatis akan menghilang. Lalu, ada copy. Copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan teks atau tulisan, angka maupun objek yang lainnya ke dokumen yang sama, namun ke dokumen yang sama maupun dokumen lainnya. Misal, kita... Bagian copy tadi. Kita klik copy. Lalu, kita klik di bagian sini untuk copy. Akan otomatis muncul. Jadi, copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan teks dan tulisan. Dalam menu tab edit, ada beberapa fungsi untuk menginting file Google Drive yang sedang dikerjakan. Contoh, fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama... Hapus. Fitur Hapus ini fungsi untuk menghapus beberapa kata atau kalimat yang salah dalam penulisannya. Contoh. Untuk menghapus. Fitur Hapus. Fitur Hapus. Fitur Hapus. Kemudian, ini hapus. Maka kata yang sebelumnya terdapat di dalam Google slide, di dalam slide ini akan terhapus. Kemudian duplikasikan Berfungsi untuk menduplikasikan kalimat atau kata Contoh Kata ini diduplikasikan atau menjadi dua Jadi seperti ini Yang selanjutnya fitur pilih semua Pilih semua ini dapat memilih semua kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Google Slides Kemudian semua bagian Bagian yang dipilih dalam setelah contoh Slides pertama Maka terplot semua di dalam slide pertama Kemudian selanjutnya cari dan ganti Berfungsi menemukan kata apapun kalimat pada slide Lalu menggantikannya dengan satu kata yang diinginkan Contoh Contoh mencari kata piece tersebut yang terdapat di dalam slide Kata-kata yang terdapat di dalam slide Dan kemudian ganti dengan Ganti semua ataupun ganti Ganti ini hanya menggantikan satu kata yang dicari Untuk ganti semua Mengganti kata yang Semua kata yang dicari tersebut dengan Ganti ini Saya akan membahas Bagian dari stretch show Berakan Pembuat tema Dan pembuat tema Pada slide show Kita bisa Bermanfaat Berfungsi untuk Nampilkan presentasi Seperti ini Untuk yang full screen Jadi seperti Slide show Di Di PFT Aplikasi PFT Met Biasanya ada di Sini Kemudian Selanjutnya Gerakan atau motion Jadi seperti Kalau di Jadi itu menampilkan transisi slide Dan animasi objek Jadi Sama kayak di powerpoint Pada Submenu Transition Pembuat tema Kemudian ada pembuat tema Atau tema builder Sama kayak di Menu design Ada Tema Cara buat tema Ini kata letaknya Bebas milih Mau temanya Seperti Format tema Format tema Lalu Inilah beberapa menu View bar Yang akan saya jelaskan Fungsinya Yang pertama Ada grid view Yaitu fungsinya Untuk melihat Semua slide Yang ada di dalam Satu tube nails Yang menampilkan slide Dalam format table Yang terdiri dari Beberapa kolom Dan baris Lalu Kedua Ada zoom Zoom berfungsi untuk Memperbesar Atau memperkecil Tampilan slide Disini ada Memperbesar Ataupun memperkecil Slide dari 50% 100% Dan 200% Lalu ada Zoom in Dan zoom out Zoom in ini Berfungsi untuk Memperbesar Tampilan objek Pada slide Agar dapat Dilihat lebih jelas Lalu Kedua Ada zoom out Zoom out ini Fungsinya untuk Memperkecil Atau memperjauh Tampilan objek Slide Lalu yang terakhir Ada Show ruler Show ruler ini Berfungsi untuk Menampilkan penggaris Pada dokumen Yang digunakan Untuk mengatur Atau menyelaraskan Berbagai elemen Yang ada di dalam Slide Agar tersusun rapi Saya akan Menjelaskan Gambar Textbook Audio Dan video Dalam menu Insert Atau sisipan Yang ada di Google Slide Yang pertama Yaitu Gambar Pada bagian ini Memiliki fungsi Untuk Memunculkan Gambar Dalam slide Yang sedang Dibuat Dalam gambar Gambar terdapat Upload dari komputer Telusuri internet Drive Foto URL Dan kamera Yang maksudnya Sebagai sumber gambar Yang akan ditampilkan Contohnya Seperti Upload dari komputer Yaitu Gambar yang dipilih Gambar yang dipilih Bersumber dari file foto Yang ada di dokumen Yang tersimpan Dalam komputer Atau laptop Yang sedang dimiliki Kemudian Telusuri internet Berarti Gambar yang akan digunakan Bersumber dari pencarian internet Dan sebagainya Selanjutnya Yaitu Textbox Textbox Berfungsi Untuk menambahkan Text ke area Manapun Di dalam slide Yang sedang dibuat Kemudian Audio Audio Berfungsi Untuk memunculkan Audio Atau suara Yang akan digunakan Dalam slide Yang sedang Dibuat Dan yang terakhir Dan yang terakhir Yaitu Video Untuk memunculkan Video di dalam slide Sesuai Video yang Akan dibutuhkan Saya akan Menjelaskan Bentuk Tabel Diagram Dan Backend Oke Untuk pertama Saya akan Menjelaskan Tentang bentuk Di dalam bentuk ini Ada beberapa Macam Shape Yaitu Persegi Panah Serantah Persamaan Dan Dalam Bentuk yang Bergambar Persegi Panjang Ini Ada beberapa Macam Bentuk Yaitu Ada Persegi Panjang Trapezium Dan Sebagainya Ada Gambar Emoticon Segitiga Lingkaran Dan sebagainya Disini juga ada Berbagai macam Bentuk Di dalam Bentuk Panah Ini juga ada Beberapa macam Bentuk Panah Yang bisa kita Gunakan Dalam Google Slide ini Contohnya Seperti ini Kita ingin Menggunakan Tanda panah Yang ini Kita klik Nah Jadi Muncul Tanda panas Seperti ini Dan Di dalam Serantah ini Ada Berbagai macam Bentuk Ya Ini bisa Kita gunakan Sebagai Hiasan Yang di dalamnya Kita bisa Isi Sebuah Teks Nah Di dalam Persamaan Itu Bentuknya Yaitu Ada Tanda Plus Minus Kali Bagi Sama Dengan Pertidaksamaan Dan Sebagainya Nah Di dalam Tabel ini Kita bisa Menggunakan Tabel Untuk Menjelaskan Atau Mengerjakan Projek Yang sedang Kita Gunakan Ini Bisa Satu Tabel Saja Dan Maksimalnya Yaitu Banyak Sekali Disini Kita Bisa Gunakan Sesuai Dengan Keputuhan Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mengerjakan Projek Kita Nah Untuk Di diagram Sendiri Ini Kita Bisa Memilih Berbagai Macam Jenis Untuk Projek Kita Itu Kita Bisa Menggunakan Diagram Batang Coba Saya Contohkan Bagaimana Cara Penggunaannya Ini Sedang Loading Ya Nah Disini Kita Bisa Memakai Diagram Batang Ini Dan Tampilannya Seperti Ini Saat Diagram Batang Ini Bisa Digunakan Kita Saat Mempresentasikan Sebuah Progress Team Bisa Progress Pekerjaan Kita Atau Macam Diagram 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 Kolom Garis Lingkaran Kita Bisa Memilih Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Jadi Misal Di Dalam Progress Seperti Ini Kita Bisa Menyajikannya Dalam Diagram Lingkaran Kolom Dan Garis Nah Untuk Menambahkan Projek Kita Kita Bisa Menggandakan Slide Dengan Cara Klik Kanan Lalu Terdapat Slide Baru Atau Bisa Langsung CTRL Plus N Nah Disini Terdapat Slide Baru Yang Akan Kita Gunakan Nah Yang Terakhir Yaitu Bag 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 Itu Kita Bisa Pilih Disini Seperti Ada Kisi Hierarki Hierarki Lini Masa Proses Hubungan Nah Di Di bagian ini Kita Bisa memilih Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Atau Yang kita Budokan Untuk Projek Pengerjaan Pengerjaan Misalnya Kita Ingin Bagian Kisi Kita Tinggal Klik Nah Di bagian Bagian Kisi Ini Kita Bisa Memilih Sesuai Dengan Yang Kita Mau Contoh Seperti Ini Kita Klik Nah Di sini Kita Bisa Apur Ya Apa Tempatnya Lentak Lentaknya Ini Kita Bisa Hapus Dulu Sebentar Hapus Dulu Agar Tidak Mengganggu Disini Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Bagian Ini Untuk Project Kita Nah Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Menambahkan Pengerjaan Atau Project Kita Dengan Menuliskan Youtube Misalnya Project Video Gila Nah Disini Nah Kalau Sudah Ini Langsung Bisa Tersimpan Secara Otomatis Ya Nanti Kalau Misal Kita Keluar Atau Tidak Sengaja Keluar Dan Kita Akan Kembali Lagi Di Project Kita Di Google Google Site Itu Tidak Akan Terhapus Karena Sudah Otomatis Tersimpan Tersimpan Sini Disini Saya Menjelaskan Fungsi Dari Word Art Baris Karakter Khusus Dan Animasi Yang Pertama Adalah Word Art Word Art Disini Berfungsi Untuk Menambahkan Teks Yang Kita Injinkan Dan Bisa Kita Edit Dengan Gaya Huruf Sesuai Yang Kita Injinkan Disini Kita Tinggal Menambahkan Kata Apa Yang Kita Tuliskan Lalu Enter Lalu Kita Juga Bisa Menghapus Untuk Yang Kedua Adalah Baris Baris Atau Line Disini Berfungsi Untuk Membuat Garis Lurus Garis Panah Konektor Siku Konektor Lengkung Lengkung Multi Garis Dan Coretan Dimental Disini Kita Menambahkan Garis Kita Juga Bisa Mengubah Posisi Garis Sesuai Yang Kita Injinkan Lalu Yang Ketiga Adalah Karakter Khusus Karakter Khusus Ini Berisi Karakter Khusus Yang Bisa Disisipan Kedokumen Jadi Kita Bisa Memilih Simbol Dari Simbol Simbol Ini Mana Yang Akan Kita Pilih Lalu Untuk Yang Terakhir Adalah Animasi Animasi Disini Berfungsi Untuk Memberikan Animasi Pada Text Yang Kita Pilih Lim Sudah Kedekan Pilih Yang Pertama Selanjutnya ada link. Link ini berfungsi untuk menambahkan kata yang dapat diklik dan langsung menuju link url yang dicampungkan pada kata tersebut. Ini misalnya teksnya kita menyuliskan nama saya sendiri. Hasidak, sendak, 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 sendak. Selanjutnya ada komentar. Komentar ini berfungsi untuk memberikan komentar pada slide. Nah misalnya ini pada penulisan nama tesis bucar itu kan salah sepertinya penya itu besar. Kita bisa memberikan komentar. Pada komentar sebuah nama seharusnya guru kapital. Atau revisianya Asia 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 Nah kita tinggal posting komentar. Nah ini akan otomatis sudah muncul. Selanjutnya ada New slide atau slide baru. Ini berfungsi untuk membuat slide baru pada file Google slide. Kita tinggal mengetuknya. Nah maka akan otomatis menambah slide yang sebut. Ini kita update-up semua orang. Pilih 2 slide, 3 slide, asal 4. Ini sesuai. Pilihan kali ini saya akan menjelaskan menu format pada Google slide yang mengacu pada teks perataan dan identasi, kemudian jarak antar baris dan antar paragraf. Sebelumnya mari kita ketahui apa fungsi dari menu format pada Google slide ini. Nah menu format pada Google slide ini berfungsi untuk menambahkan atau menyebar bentuk teks, kemudian meratakan dan mengidentasi paragraf, ataupun kalimat, kemudian mengatur jarak antar baris dan antar paragraf, kemudian ada juga menambahkan bukit dan penomoran, mengirim tabel, menghapus format yang ingin dihapus, kemudian mengubah batas atau garis. Dan juga disini juga ada opsi format, kemudian disini untuk mengatur foto ataupun kita dapat mengubah foto yang kita tambahkan di slide yang kita inginkan. Nah untuk yang pertama kita akan membahas teks per. Yang pertama disini ada opsi menambahkan teks, memiringkan teks, kemudian menggaris bawahi teks, kemudian mencoret teks, kemudian mensupperscript teks, kemudian subscript teks. Kemudian disini ada opsi ukuran, disini kita dapat memperbesar ukuran font, kemudian kita juga dapat memperkecil ukuran font. Ada opsi warna, kita dapat mengubah warna teks atau paragraf yang kita inginkan. Kemudian ada juga warna serotan, nah warna serotan ini seperti halnya kita menstabilo di kertas. Nah nanti warna pada teks itu bisa berubah sesuai dengan stabilo yang kita inginkan. Seperti contoh kita dapat memblok teks yang inginkan kita stabilo ya. Nah kita dapat memilih warnanya langsung, misal kita akan memilih warna oranye. Nah disini akan berubah warnanya, jadi warna stabilo oranye. Kemudian ada juga kapitalisasi. Nah kapitalisasi ini kita dapat mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, kemudian huruf kecil menjadi huruf besar, kemudian huruf besar tiap awal kata sesuai dengan peraturan untuk membuat kalimat di sebuah paragraf. Kemudian disini ada perataan dan identasi ini berfungsi untuk meratakan paragraf. Seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian rata kiri kanan. Kemudian disini ada opsi menambahkan indent dan juga mengurangi indent. Sama halnya seperti di Microsoft Office lainnya. Nah disini kita juga dapat mengatur teks menjadi tepi atas ke tengah atau tepi bawah. Seperti contoh ini. Saya mempunyai tabel. Kita akan membuat nama disini menjadi ke tepi atas. Nah kita tinggal klik. Nah nanti akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah kita juga bisa mengaturnya langsung melalui titik tiga. Nah titik tiga disini. Kita dapat memilih opsi paragraf ini. Kita ini dapat meratakan paragraf langsung. Kemudian mengubah tata letak. Nah kita dapat meratakan disini. Disini. Nah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada jarak antar baris dan antar paragraf. Jarak antar baris dan antar paragraf ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris dan antar paragraf. Sesuai dengan format yang sudah ada pada Google Slides ini. Ataupun kita dapat meng-custom sesuai dengan keinginan kita sendiri. Disini ada pilihannya yaitu tunggal 1,15, 1,5 dan juga ganda. Kita juga dapat menambahkan spasi sebelum paragraf. Kemudian menambahkan spasi sesuai paragraf. Nah disini juga ada spasi custom. Misal kita ubah menjadi 0,8. Langsung bisa menerapkannya. Nah seperti itu. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai parts numbering, table, and clear formatting. Oke. Disini akan saya implementasikan ya penggunaannya. Kita akan mengeksplore penggunaan dari format bar. Disini ada bullets and numbering. Disini ada list-listnya. Jadi kalian bisa memilih sesuai keinginan kalian. Nah kita akan coba. Oke. Menunya tetap ya kayak gini teman-teman. Kemudian kita akan coba yang lain. Ini ada kurungnya. Kita coba lagi yang lain. Oke. Ini hampir sama dengan yang depan ini. Cuma perbedaannya kita bisa lihat. Ini disini ada bagian-bagiannya. Kalian bisa atur sendiri. Ini untuk rup ajak. Kemudian kalian juga ingin mengubahnya. Kemaui seperti ini. Atau kalian bisa mengubahnya menjadi angka seperti ini. Nah. Nah itu sesuai keinginan kalian aja teman-teman. Mengaturnya kayak gimana. Disini ada bullet list. Disini bisa berbentuk bulat. Terus disini ada. Jadi ini bentuk-bentuk ya teman-teman. Ini juga bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Jadi presentasi kalian akan kalian buat seperti apa. Itu terserah kalian ya teman-teman. Nah kita bisa manfaatkan menu format ini. Untuk mengatur angka-angkanya. Ya. Di simbol-simbolnya. Ini juga bisa diatur sesuai keinginan kalian teman-teman. Oke disini. Ini bintang. Nah. Yang bisa atur sesuai keinginan kalian. Nah ini tuh di Google Slate ini tuh hampir sama penggunaannya di PowerPoint ya teman-teman. Kenapa saya bisa katakan seperti itu. Iya karena ini fiturnya sama banget. Ini sama-sama membuat presentasi teman-teman. Nah disini ada restart numbering. More bullets. Edit prefix and suffix. Ini kita bisa manfaatkan juga. Kalau disini kita bisa mencari karakter sesuai keinginan kita. Misalnya kita akan mengubahnya jadi seperti ini teman-teman. Nah nanti akan menulis seperti ini. Tinggal kita pilih aja. Kita mau pilih yang mana. Misalnya kita mau pilih ini. Ini otomatis nanti akan berubah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mengubah semuanya menjadi sesuai keinginan kita. Dan disini tuh untuk meng-custom ya teman-teman di list option ini. Kita bisa meng-custom misalnya. Kita bisa manfaatkan pada fitur ini. Kalau kita klik angka 1. Nah akan berubah sendiri. Oke jadi atau mungkin kita akan mengubah jadi angka ratusan teman-teman. Bisa pakai restart numbering nanti diubah. Jadi angkanya itu nanti akan berbentuk 1,2,3. Terus 1,2,4 dan seterusnya gitu teman-teman nanti. Oke kita akan manfaatkan turd table disini. Baik disini saya sudah sediakan table. Disini ada pembagian bagian-bagian dari format bar. Nah di table ini kita bisa mengatur sesuai keinginan kalian ini. Insert row row seperti ini. Nah di atas ya teman-teman. Oke kita kembalikan. Kemudian disini ada insert row below. Ini di bawah teman-teman. Nah terus disini ada column layer. Insert column layer. Jadi sebelah kirinya ada column yang sama persis dengan column yang ada di tengah itu. Nah column right itu menambah di sebelah kanan. Kemudian kita kembalikan yang ada di tengah itu. Nah column right itu menambah di sebelah kanan. Kemudian kita kembalikan. Terus disini ada delete row. Oke delete row itu kita akan ambil yang tengah aja teman-teman. Nah ini. Format. Terus table. Delete row. Nah kita akan menghapus baris tersebut. Kemudian kita akan coba menghapus yang tengah. menggunakan table. Terus delete column. Jadi column itu akan terhapus semua teman-teman. Jadi sesuai yang kita block itu bisa di format atau dihilangkan ya teman-teman. Distributed row itu bisa ditambahkan. Apa ya. Gimana ya. ditambahkan untuk baris. Kalau yang ini untuk column. Merge cell. Merge cell itu akan menjadikan satu. Satu bagian. Sealnya itu cuma ada satu aja. Jadi teman-teman. Disini gak akan seperti milik Biasica dan Roda Ivo yang ada garis-garisnya ini. Jadi kayak ada batasnya, garis-batasnya. Itu kita akan menghilangkan. Kemudian. Disini ada unmet cell. Itu nanti akan seperti ini. Jadi cuma pada baris pertama saja. Yang lainnya tidak dihilang. Nah. Jadi hitap itu misalnya akan jadi satu. Ini teman-teman lagi kita akan kembalikan seperti semula. Kemudian disini ada clear formatting. Kita akan click. Kita akan. Clear formatting. Clear formatting itu nanti akan menjadi semula. Jadi kayak tidak ada perubahan gitu teman-teman. Misal kita akan. Oke. Kita akan ubah. Disini ya teman-teman. Kita edit. Menjadi. Seperti ini. Oke. Nah. Kan jarinya seperti ini ya teman-teman. Kan tidak bagus ya. Pas kita akan. Kita akan mengedit. Dan gunakan. Fitur. Clear formatting. Oke. Maaf. Kita kembalikan dulu. Jadi kita ketika mengedit disini. Misalnya disini. Milih. Terus. Kita akan. Nah. Kan menjadi semula. Jadi ketika kita mengedit bagian di dalam teks ini. Kemudian. Kita akan. Eee. Menghapus semuanya menjadi. Seperti awal. Sebelum mau di edit. Itu kita bisa menggunakan menu. Eee. Clear formatting ya teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok. Format bar. Pada google slide. Eee. Jadi saya ingatkan kembali google slide itu. Hampir sama dengan. Menu pada powerpoint. Cuman disini dilakukan secara online. Kalian bisa melakukan dimanapun. Dengan waktu bersamaan. Bersama teman-teman kalian. Mungkin kalian. Eee. Tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kalian bisa mengaksesnya. Menggunakan internet. Dan. Pada google slide ini. Bisa dilakukan. Pengeditan untuk. Eee. PPT kalian. Dalam waktu yang bersamaan. Menggunakan google slide. Dan saya disini. Akan menjelaskan. Pada bagian border and line. Format option. Dan yang terakhir. Image. Border and line. Digunakan untuk mengatur kotak pada teks. Contohnya. Jika kita. Telah membuat kotak. Pada teks. Pada teks. Kita dapat mengubah warna. Ukuran. Bipo. Dekorasi. Dan lain-lain. Yang berkaitan dengan. Kotak pada teks. Lalu. Format option. Digunakan. Sebagai. Pengaturan tambahan. Contohnya. Contohnya. Jika. Jika. Kita ingin. Tekst yang kita. Gunakan. Posisinya. Berada pada rata. Kanan. Atau rata kiri. Atau. Bagaimana. posisi. Dari teks. Tersebut. Lalu. Yang terakhir. Ada image. Image. Digunakan. Untuk melatur gambar. Yang kita inginkan. Kita dapat memotong gambar tersebut. Mengganti gambar tersebut. Ataupun. Meriset. Gambar tersebut. Sekali ini. Saya akan menjelaskan. Tool per slide. Yaitu. Di bagian new slide. Duplicate slide. Dan. Delete slide. Yang pertama. Yaitu. New slide. Yaitu. Digunakan. Untuk menambahkan slide yang baru. Atau juga. Bisa menggunakan. CTRL. Plus. M. Yang kedua. Yaitu. Duplicate slide. Yaitu. Digunakan. Untuk. Menyalin slide. Atau. Dapat juga. Untuk. Menambahkan slide yang sama. Yang seperti. Contoh. Nah. Tampilan. Akan. Menjadi. Slide. Ketiga. Yaitu. Delete slide. Yaitu. Digunakan. Untuk. Menghapus slide. Diinginkan. Sesuai. Kebutuhan. Contoh. Seperti. Kita. Menekan. Slide 2. Dan. Kita. Pilih. Delete slide. Nah. Slide tersebut. Akan. Otomatis. Sudah. Dihapus. Disini. Saya akan. Menjelaskan. Mengenai. Vulber slide. Dengan. Ubar slide. Dengan. ini coba sudah seperti ini ini apabila kita mengganti backgroundnya menjadi foto lalu ada pilihan lain yaitu mengembalikan background menjadi seperti semula yaitu dengan menggunakan reset selanjutnya mengenai apply layout yaitu kita memasang dengan layout yang berbeda seperti tadi disini ada cell slide yang dimana slide itu yang ada di atas kalau ada station header kita sembari, cell only, dan lain sebagainya selanjutnya ada transition dimana kita akan membalikan transisi ketika kita akan mengganti slide kita bisa memakai transisi ini bisa mencoba from right ini adalah pengatur kecepatan waktu ketika melakukan transisi kita atur waktunya menjadi 2,8 ini apply to all side dimana kita tidak perlu mengganti satu persatu tapi kita bisa langsung mengganti transisi slide dengan slide from right terhadap semuanya namun ketika ingin menggantinya satu persatu kita bisa ketika ingin transisinya berbeda-beda maka kita bisa menggantinya jadi satu persatu kita coba yang itu lalu kita apply agar kita bisa melihat apakah ini berbeda atau tidak kalau kita bisa mengganti lagi coba dengan dimana lebih kita percepat penggantian transisinya bisa menggantinya disini kalau kita bisa kita bisa memberikan objek animasi kita ganti menjadi objek gallery kita apply kita ingin menjadi slide yang lain kita stop kemudian di slide from right kurang lebih seperti itu saya akan mempresentasikan penggunaan edit tema dan ubah tema yang pertama yaitu edit tema Google slide telah menyiapkan banyak layout untuk tema presentasi untuk penggunaan tema kita tinggal klik lalu klik apply to all yang kedua yaitu ubah tema atau ganti tema di sebelah kanan Google slide telah menyiapkan banyak tema yang bisa kita gunakan untuk background presentasi jika kita telah memiliki background presentasi sendiri kita klik import tema lalu pilih background yang telah kita siapkan terima kasih 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 lalu disini ada putar atau rotate putar 90 derajat searah jarum jam putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam lalu ada flip horizontal ada flip vertikal jadi seperti ini misal kita mau edit ini nih si judulnya nah ini bisa diputar itu maksudnya nanti dia akan jadi miring maksudnya miring akan rotate menjadi 90 derajat lalu ada lagi kelompokan atau grup gunanya adalah mengelompokkan dan menyatukan objek agar nantinya berubah menjadi satu grup untuk menyeleksi kemudian tinggal mengklik perintah grup setelah menyeleksi beberapa objek akan menjadi satu lalu ada yang memisahkan kebalikan dari grup itu grup kan untuk menyatukan sedangkan ini untuk memisahkan saya akan menjelaskan mengenai google slide untuk tab tools nah jadi di tab tools ini ada beberapa subkategori yang bisa kita ketahui dan juga bisa kita pilih ada spelling, export, link objects, dictionary, granny story, voice type, speaker notes, script editor, preferences, dan accessibility settings kita mulai dari spelling dulu nah untuk spelling ini sebenarnya cukup intuitif untuk penggunaannya ada spell check, ada underlying errors, dan ada personal dictionary kalau memang kita punya beberapa kursa kata yang memang kita khususkan untuk kita sendiri kita bisa pakai dictionary untuk underlying errors seperti namanya jika ada kesalahan pengetikan google slide akan menandakannya dengan sebuah garis sama seperti di Microsoft Word kurang lebih ada spell check untuk memeriksa ejaan seperti itu ada explore kalau kita klik explore ini nah kalau kita klik explore dia itu akan memberikan kita banyak opsi untuk desain misalnya kalau saya pilih satu nah misalnya kayak gini walaupun kalau saya cari desain mungkin lebih bagus punya Microsoft PowerPoint ya ketimbang google slide lalu lalu kita balik lagi ke tools lalu ada cleaning objects cleaning objects ini untuk untuk chart table atau tabel yang bisa kita kaitkan yang bisa kita simprenkan dengan google slide ini lalu ada dictionary untuk dictionary tentu saja seperti namanya itu kamus misalnya saya mau cari ini pakai bahasa inggris ya misalnya nah class kita bisa lihat class itu apa misalnya dia sebagai kurang noun seperti ini lalu untuk selanjutnya ada qne story qne story ini kalau kita bisa presentasi kalau ada yang mengintur pertanyaan dia akan ditampilkan disini di qne story cuma karena ini bukan sebuah pertemuan jadi tidak ada qne nya tentu saja sudah kita ke tools lagi ada voice type speaker notes ini juga saya rasa semua aplikasi google yang untuk office productivity seperti google slide google docs juga men support untuk voice type speaker notes jadi kita perekam suara kita lalu itu akan dituliskan oleh google slide nya tergantung dari bahasa yang kita pilih misalkan kalau kita pilih bahasa Perancis ya otomatis kita terus berbicara bahasa Perancis dan google slide nya itu akan mengertikan sebuah alimat yang kita ucapkan tadi sesuai dengan apa yang didengar oleh google slide nya itu sendiri lalu ada script editor script editor itu kalau kita buka ini sama seperti ini sama seperti yang sempat saya jelaskan di dua tugas sebelumnya kalau dia kurang lebih sama seperti google apps kayak gini kalau misalkan kita ingin customisasi google slide nya bisa dengan script editor secara lebih teknis ada preferences 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 nya biasa untuk menyunting apa namanya riset kita sendiri jadi kita kerja juga lebih yang malah workflow ini juga lebih jelas karena kita sendiri yang tahu lalu untuk ke accessibility nah accessibility ini ada dua macam apa ya dua macam pilihan yang pertama ada turn on screen reader screen reader screen reader screen reader ini dia akan membaca apa yang ada di yang yang kita ketikan di google slide nya jadi contoh software yang mendukung screen reader itu kayak chrome fox mvda jows atau voice over kalau kita klik ya kita bisa memilih dua ini kalau ada screen magnifier magnifier itu kayak untuk kaca pembesar kaya untuk zoom zoom desktop gitu-gitu ada di bawah windows sama magnifier terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih